Intro Hari Jumat, tanggal 1 Juni 1945, Susuhunan Paku Buwono XI meninggal dunia setelah bertahta selama sekitar 6 tahun. Wafatnya Sang Raja yang belum pernah mengangkat Putra Mahkota, menimbulkan tanda tanya mengenai siapa penggantinya. Putra sulungnya, Pangeran Mangkubumi, semula adalah kandidat utama. Tetapi, peluang itu tertutup, karena ibunya telah mendahului wafat pada tahun 1910, jauh sebelum Pangeran Hangabehi naik tahta menjadi Susuhunan Paku Buwono XI di tahun 1939. Sebelum wafat, Susuhunan Paku Buwono XI sempat memanggil seorang putranya yang sedang bersekolah di Bandung, yaitu Pangeran Purboyo, untuk pulang ke Surakarta. Kelak, Purboyo lah yang ditetapkan sebagai pewaris tahta Kasunanan Surakarta, meneruskan ayahnya. Karena ia adalah putra termuda dari Mendiang Raja, sebagian keluarga keraton sempat tidak sepakat mengenai penetapan Purboyo. Namun, akhirnya, posisi pengganti raja tetap jatuh pada Purboyo, sebab ia merupakan satu-satunya putra dari Permaisuri yang masih hidup, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo, lahir dengan nama muda Gusti Raden Masuryo Guritno. Pada tanggal 14 April tahun 1925, ialah putra dari pasangan Susuhunan Paku Buwono XI dan Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono. Sebelum naik tahta, ia pernah mengenyam pendidikan di Europese Lagere School Surakarta dan Hugere Burger School Bandung. Meski beberapa keluarganya sempat tidak setuju, Insinyur Soekarno mendukung pengangkatan Purboyo sebagai raja. Soekarno menganggap, Purboyo yang masih muda mampu mengikuti perkembangan zaman, serta tahan terhadap situasi. Pada awalnya, pemerintah pendudukan Jepang sempat tidak berani menjamin keselamatan calon raja saat penobatannya, mengingat sempat terjadi ketidaksepakatan keluarga keraton dalam pengangkatan Purboyo. Walau demikian, upacara penobatan raja baru tetap dilaksanakan sesuai adat dan tradisi yang berlaku di keraton Surakarta. Pada tanggal 12 Juli tahun 1945, Pangeran Purboyo akhirnya resmi dinobatkan sebagai susuhunan Paku Buwono XII. Karena naik tahta di awal era kemerdekaan Indonesia, kelak, ia mendapat julukan Sunan Hamardiko. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!